Halo teman-teman editing Nah jadi di video kali ini Saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengedit foto Ala selebgram Ad Otserene Nah jika kalian kunjungi Instagramnya Feetnya itu sangat keren Tapi orangnya agak aneh Kenapa saya mengatakan orangnya agak aneh Dia itu tidak menunjukkan mukanya Walaupun dia berfoto dengan anggota badannya Tapi mukanya itu selalu ditutupin dengan meme Tapi kalian bisa perhatikan Feetnya itu sangat keren Dan sudah banyak sekali yang request Oke teman-teman sebelum kita meluncur ke tutorialnya Saya harap teman-teman sudah Like lebih dahulu ke video ini Dan subscribe lebih dahulu Agar kalian tidak pernah ketinggalan Jikalau channel ini mengupdate video terbaru Oke langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Lightroom Langkah pertama disini kita tambahkan salah satu foto Misalkan saya akan menggunakan foto ini ya Nah yang harus kalian ketahui Kalian jikalau ingin menggunakan filter seperti ini Kalian harus perhatikan tempat foto dan hasil foto Nah seperti contoh kalian harus kunjungi dulu ke Apa namanya ke selebgram itu ya Nah dia itu tidak sembarangan foto ya Kayak di dalam ruangan gitu saja ya Tapi di luar ruangan itu agak sedikit menghasilkan filter yang berbeda Nah seperti itu yang saya katakan teman-teman Nah disini karena contohnya di luar ruangan Saya akan berbagi tutorialnya Nah disini teman-teman yang harus kalian ketahui juga Disini kita membutuhkan bantuan dengan preset ini Nah preset ini kalian bisa dapatkan langsung di kolom deskripsi Tapi setelah kalian menggunakan preset ini Tidak langsung kita mendapatkan hasil yang bagus Tapi perlu kita menyeting dengan cara tambahan ya Walaupun sedikit Lalu disini kita akan copy terlebih dahulu Copy setting Lalu kita pastikan di salah satu foto Nah foto yang akan kalian edit itu Seperti ini Paste setting Nah hasil awalnya seperti ini ya Lalu disini kita masuk ke menu like Di menu like ini untuk exposure Kita tetap akan aja 50 ya Dan contrast 25 Highlight 60 Lalu untuk shadow kita akan naikin 100 Seperti ini Dan white kita kurang lebih Kurangin sekitaran 20 Oke lalu untuk black tetap aja 2 Jangan diubah lagi ya Lalu disini kita masuk ke menu kurva Karena terlalu terang kita akan turunkan Seperti ini Oke lalu kita naikin yang ini Ya dari yang bawah sini kita naikin Oke kurang lebih seperti ini Lalu kita pilih down Nah langkah selanjutnya disini Karena di menu like sudah selesai Kita masuk lagi ke menu color Di menu color ini Tidak ada lagi yang perlu kita atur ya Tapi kita turunkan saja Saturasinya kurang lebih sekitaran Min 30 aja ya Dari yang 36 tadi Jadi min 30 Oke disini kita masuk ke menu mix Nah di menu mix ini Untuk saturasi Untuk hue kita paskan aja 45 Lalu untuk saturasi Kurang lebih sekitaran 10 aja Biar tidak terlalu tinggi Oke lalu di warna orange Jika perlu kita ubah lagi Kita masuk ke warna kuning Di warna kuning ini Kita naikin sekitaran Plus 90 ke atas Atau 93 ya Oke lalu untuk saturasi Kurang lebih min 72 Nah seperti ini ya Lalu untuk Warna luminance Kita naikin sekitaran Kita kurangin sekitaran Min 40 ke atas Atau 46 Oke kurang lebih seperti ini Lalu untuk warna hijau Kita masuk disini Warna hijau ini kita naikin Plus 100 untuk hue Saturasi min 100 Dan untuk luminance Kita naikin plus 6 Oke seperti ini Lalu kita masuk ke warna aqua Warna aqua kita kurangin sekitaran 18 aja ya Tidak perlu kita ubah lagi Lalu untuk saturasi Naikin plus 8 Ya untuk warna biru Disini kita kurangin Min 90 Untuk Saturasi ya Oke seperti ini Nah kurang lebih seperti ini ya Lalu untuk luminance Disini kita naikin plus 8 Oke langkah selanjutnya Disini kita pilih down Nah lalu langkah selanjutnya Disini kita masuk ke menu clarity Di menu clarity ini Tidak perlu kita atur Untuk DH dan vignette Dan clarity juga Kita langsung masuk ke split tone Split tone ini kita arahin Sekitaran 27 Untuk hue Lalu untuk saturasi Kurang lebih 23 Oke kurang lebih Seperti ini hasilnya guys Ya kurang lebih hasilnya Seperti ini Lalu disini Untuk Selangkah selanjutnya Kita pilih down terlebih dahulu Lalu disini kita masuk Kita arahin ke bawah Ada pilihan gerayan amount Kalian bisa perhatikan Dari fits yang digunakan oleh Ad out serenya ini Dia itu menggunakan bintik-bintik Hitam ya Yang kecil itu Nah kita naiknya Seperti ini Kita akan perbesar terlebih dahulu Oke lalu kita berikan gerayan amount Kurang lebih 25 Oke seperti ini ya Nah lalu disini Kita copy setting terlebih dahulu Copy setting Lalu kita pastikan Di salah satu foto Oke hasilnya kurang lebih Seperti ini ya guys Hasilnya kurang lebih Seperti ini Lalu langkah selanjutnya Kita simpan terlebih dahulu Save to device Nah langkah selanjutnya Disini kita menggunakan Aplikasi tambahan Yaitu aplikasi 998cam Kalian bisa dapatkan aja Langsung dari playstore Kita akan buka aplikasinya Nah teman-teman Disini saya sudah masuk Kedalam aplikasi 998cam Lalu disini kita masukkan Salah satu foto Yang sudah kita edit tadi Oke ini adalah fotonya Nah lalu langkah selanjutnya Kita masuk Kita masuk ke Kita pilih yang dus Yang ini Yang ujung kiri Lalu kita cari yang Kurang lebih Yang nomor 20 Ini ya Atau yang ini Atau yang ini 14 ya Kalian atur aja Kita naikin Jadi tinggi seperti ini Oke Jadinya seperti ini ya guys Kalian bisa perhatikan Lalu kita pilih save Lalu kita cari lagi Satu foto tadi Foto yang ini Kita pilih Dos lagi Kita cari yang Nomor 14 ya Tadi ya Oke seperti ini Kita atur Oke seperti ini Kita save Oke Kurang lebih hasilnya Seperti ini ya guys Nah kalian bisa Samakan saja Dengan instagramnya Ingat ya Ini tergantung Dari hasil foto Dan tempat Kalian foto guys Ingat ya Tergantung dari hasil foto Dan tempat Dimana kalian foto Oke guys Mungkin itu saja Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Di like Di comment Dan share Dan jangan juga lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Tidak berbayar Oke Thank you for watching See you next time And Goodbye